guys best part tadi tuh best banget sih and please welcome hey Sam how are you kita jadi siapa-siapaan lagi deh paling deket sama siapa? paling deket sih kalau cowok sama karikcet sama nuka sama banggola ya iya cowok kan cuman itu doang nih mohon maaf nih Sam yang paling yang paling kayak jadi tempat kamu mencurahkan sisa-sisa kekesalan kelelahan gitu paling sih yang paling bener-bener karena aku kan walaupun aku kayak gini aku juga kayak mana tuh kayak gini tuh kayak gimana tapi aku tipe anak yang introvert aku udah sempet aku udah ngecek kalau aku tuh introvert mungkin iya ada tes-tesnya itu ya enggak aku udah sampe ke waktu lo sempet dicek juga sama kayak dokter gitu dia bilang kalau aku tuh justru 80% aku introvert jadi aku ngomong kayak gini tapi aku gak cerita apa yang ada dalam aku ngerti gak sih? oh ngerti 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 itu introvertnya bukan berarti yang kayak pendial iya 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 oke 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 dan aku tuh kan juga anak introvert itu butuh tempat ceritakan satu orang bener jadi kayak dan aku biasa cerita tuh sama karica oh gitu karena karica udah kayak kakak aku deh dulu sekamar gitu dan cerita semua tuh ke dia gitu kalau butuh temen cerita DM aku aja gak mau apa-apa sih Sam wuhh langsung aku abisnya di jamakin sama fans-fans semua ini Richard kalo cewe siapa? cewe ya? hayo cewe rame sih tapi uuuu coba aku kasih pilihan tiara atau ziva? uuuu tanya gue kame banget kalian tuh suka kenapa? ada apa sama tiara sama ziva? kenapa sampe mereka pada komennya ayo gaya tanyain dong Sam milinya tiara apa ziva ada apa? gak gini jadi kita-gita tuh kan memang aku juga deket sama duno juga tiara sama ziva cuman mereka pikir tuh konteksnya tuh kayak suka kayak gitu oh gitu sebenernya gak aku kan juga udah deket sama ziva tuh dari awal judging kan? waktu lalu aku deket gitu sama ziva kayak beneran biasanya tuh Sam karantina tuh rentan banget sama yang gitu-gitu aku ngerti cuman maksudnya kayak dari awal juga udah kayak gak kesitu gitu loh ngerti gak sih? oke oke baik gak apa-apa disini ngomongnya gitu diam hati siapa yang tau ya gak sih? alright gitu ya berarti deket sama semuanya deket sama semuanya itu pasti dikangenin kangenin banget jangan lupa nanti kalo misalnya udah keluar pada reuni lagi apa ngumpul lagi next questionnya adalah never have i ever suka sama temen di kompetisi kompetisi ini? kompetisi ini enggak sih enggak enggak beneran enggak ya? ini kok ada pertanyaan yang masuk ceritain kalung gembok kunci sama tiara apa? enggak ini memang kunci aku udah di audisi oke terus ada apa dengan gemboknya? gembok? oh enggak kenapa tuh? kebetulan si tiara tuh beli kunci gembok oke kalung gembok sekalian kayak sama kalung-kalung lainnya gitu ada kalung warna gambar bulan bintang gitu jadi waktu lo mungkin pas dia lagi pake gembok gitu oh kalian tuh ya gak usah bikin sama paham deh banyak banget yang kayak waktu aku sama Ziva tuh sebenernya kita cuman yang kayak tiba-tiba sahabat terus dikasih lagu cinta gitu jadi kayak halo baik gitu tapi biasanya yang kayak gitu tuh mendukung suasana aja sih kayak kita kan gak pernah tau kaliannya gimana? apa? temen ya? temen bener temen temen denger netizen karena kalo disini tuh udah ngerasa kayak yaudah mereka tuh udah jadi keluarga aku kan kayak aneh gitu gak sih kalo misalnya ada yang kayak suka-suka sama keluarga gitu sasa aja kok gak aneh-aneh kan keluarga keluarga ketemu gede tapi ada pertanyaan nih kalo di idol yang sekarang gak ada gimana kalo di idol junior ada gak yang pernah kamu sukain? jujur waktu idol junior pernah? oh dia enggak cuman? siapa? gak boleh sebut merk ya gak pernah ya namanya suka-suka wajar lah ya gitu suka suaranya iya betul suka personalitynya ih kalian tuh jangan aneh-aneh terinspirasi bagus gak apa-apa siapa tau itu bisa lebih memotivasi kamu tuh langsung disebut merk tuh Sharon ya bayi lah enggak ayo enggak next oh ini yang terakhir ya never have i ever berdoa supaya temen tidak lolos saat kompetisi gak pernah enggak aku gak pernah dan gak pernah kepikiran sih oke karena ya aku fokus berdoanya buat aku gitu gak ada fokus berdoa buat orang karena kan kayak yaudah fokusnya biasanya ambil yang terbaik aja gitu kan bener-bener kayak kalo misalnya fokus doain orang gak lolos kayaknya juga itu juga bukan urusan aku juga kan mereka mau bener banget justru karena dari yang aku alami di idol itu kita kayak saling support saling support kalo bisa jangan ada yang kayak eliminasi kayak makhluk ini kayak gitu kan udah lah kita bareng aja terus biar bisa perform terus biasanya sih kayak gitu alright deh kalo gitu Sam kamu akhirnya harus selesai di donation idol ada gak yang pengen kamu sampein ke siapapun ke temen-temen kamu misalnya kayak kamu mau nyampein pesan dan kesan apa buat judges buat fans kamu silahkan aku sih mau ngucapin bahwa terimakasih banget kalian udah kasih aku kesempatan untuk aku sampe top 10 ini kayak gak kerasa banget kayak perjalanan aku juga udah jauh dari aku audisi eliminasi sampe sekarang aku udah masuk ke top 10 dan kayak aku tuh seneng banget karena kalian itu tuh juga udah dukung support aku dan disaat bukan aku di up doang tapi pas aku lagi down juga kalian udah support aku juga dan aku ngerasa bahwa kalian tuh bener-bener support system yang bagus banget buat aku terimakasih juga dukungannya karena ini bukan akhir dari perjalanan aku tapi ini justru mulai awal dari perjalanan kita ini awalnya justru ini berat dimulai dari sekarang betul semangat terus Sam dan kita mau bacain komentar sebentar nih yang udah masuk oke mana mana oke Sam kapan buat lagu dan maunya tipe lagu yang seperti apa oke aku itu sebenernya tipe nyanyi aku tuh yang kayak kalian gak denger kan karakter aku tuh yang khaski-khaski jadi kayak aku sebenernya tuh nyanyinya tuh lagu solar and be kalo gak jazz gitu-gitu jadi kayak ada ada sentuhan yang kayak akustikan gitu loh ngerti gak makanya aku biasa tuh kalo apa aku nyanyinya ambil pake gitar gitu jadi kayak sebenernya lagu tipe-tipe lagu aku tuh yang kayak tipe-tipenya kardi tuh promono ah i see dan lagu-lagu kadang aku kan dari kecil juga kadang-kadang udah ciptain lagu kan dan tanpa aku sadir lagu tanpa aku sadari lagu-lagu aku kok yaudah tipe-tipenya yang kayak gitu-gitu yang kayak tanpa aku buat juga ya naluri dalam hatinya kayak gitu tapi kan songwriting juga kadang sih kayak kadang kalo lagi ada inspirasi sih kadang kalo dipaksain jadi jelek ya bener-bener-bener oke kamu biasanya dapetin inspirasinya dari apa? aku dapetin inspirasinya kadang-kadang kamu harus merenung atau kamu habis nonton bisa dapet inspirasi enggak sih paling kayak kadang-kadang kalo misalnya aku lagi ngerasain apa atau misalnya kadang-kadang juga lagi main gitar terus ada nada yang kepikiran gitu yaudah tulis aja gitu tulis oke i see tulis aja tulis oke next question sayang apa komen kamu buat Nuka yang sekarang cowok sendirian di idol hmm semangat Nuk udah gak ada jadi kayak kita kan tinggal berdua gitu hmm kemarin cowok juga udah tinggal berdua dan pas aku keluar Nuka kayak Sam gue sendiri dong tidur sama kru bener-bener-bener dia kan kayak Kak Abdul juga kayak gitu kan iya iya dulu dia juga kayak gitu sih alright semangat lah pokoknya buat Nuka oke apa lagi apa lagi nih ada pertanyaan apa boleh di scroll-scroll lagi oke Diva nangis kejer ya pas Sam keluar wow gimana tuh iya begitu kan juga memang udah deket kan dari dulu juga dan dia kayak nangis sih dia terus juga pas udah pulang kayak ih jangan keluar jangan keluar gitu cuman ya gimana kan ada waktunya kita buat tapi aku juga kaget sih kayak i thought kemarin itu kayak cewek yang bakal keluar karena cowoknya sisa dua ternyata cowok oke eh Sam ini seru nih aku juga ngerasain soalnya Sam termasuk salah satu peserta yang paling muda dan maaf banyak mendapatkan kritik cecian bahkan bagian tapi gimana caranya punya mental yang sekuat itu share share to us yang aku ngerasa gini aku gak bisa ngebuat semua orang untuk suka sama aku gitu jadi aku harus cintai diri aku sendiri dulu gitu dan karena aku yakin bahwa ketika aku mencintai diri aku sendiri banyak orang-orang yang suka sama aku karena apa yang karena aku juga udah cintai diri aku sendiri jadi jadi aku ngerasa bahwa aku harus ngebangin mereka yang sayang sama aku jadi aku fokusnya ke mereka yang sayang sama aku aja karena aku gak bisa gak gak bisa nge handle semua orang gitu kayak sama aja kayak berdiri di bawah pohon apple gitu kalau pohon 100 apple jatuh gitu kita gak bisa ambil semuanya karena apple nya juga dan kita gak bisa ngebuat semua orang suka sama kita karena kadang-kadang bahkan yang kayak artis-artis yang udah terkenal aja juga masih banyak haters bener bahkan banyak banget dan aku ngerasa bahwa mungkin bukannya mereka apa cuman mereka kayak mungkin ya mungkin ada iri ya atau enggak kayak mereka ngerasa pengen jadi kayak kita gitu dan aku justru kayak dulu kan aku juga ngerasa di posisi mereka kayak sebagai orang-orang yang kayak yaudah bukan penyanyi gitu dan sekarang aku ada di posisi ini aku ngerasa bahwa aku juga harus punya mental yang kuat gitu loh karena walaupun ada hate mereka tuh justru yang ngebuat kita naik oke jadi dari Sam adalah kesimpulannya love yourself first ya wow such great advice itu bener banget sih itu bener banget jadi ibaratnya daripada kita capek nutupin mulut orang yang banyak mendingan kita tutup kuping sendiri tutup kuping aja dulu bener kan bagaimana push limit kita dulu bener apalagi jadi seorang public figure itu kamu udah harus siap kehidupan pribadi kamu itu bakal jadi konsumsinya publik jadi yaudah dinikmati aja oke yaudah 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 yaudah